Halo Bun kondisi dimana janin berhenti berkembang hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor nah sebagai langkah antisipasi atau pencegahan ada beberapa tanda yang dapat dirasakan oleh ibu hamil jika janin di dalam kandungan tidak berkembang dengan baik kira-kira apa saja ya Yuk kita bahas bun it sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Demam Demam merupakan reaksi tubuh saat melawan suatu infeksi sehingga bunda perlu memuas padai jika mengalami demam dalam waktu yang cukup panjang sebab hal itu dapat menandakan adanya infeksi dalam tubuh yang apabila terjadi pada saat hamil juga dapat mempengaruhi perkembangan janin meskipun tidak semua demam menandakan adanya bahaya pada kehamilan namun jika demam yang bunda rasakan sudah lebih dari tiga hari ada baiknya bunda memeriksakan kondisi tersebut ke dokter kandungannya bun 2. Gejala morning sickness berkurang tiba-tiba Gejala morning sickness yang dirasakan oleh ibu hamil di awal kehamilan sebenarnya menandakan kondisi kehamilan yang sehat selama tidak terjadi secara berlebihan sebab kondisi itu menandakan kadar hormon HCG yang baik tingkat HCG yang rendah dan mengalami penurunan secara mendadak bisa menjadi tanda janin tidak berkembang salah satu tanda yang dapat bunda rasakan adalah jika mulanya dirasakan berhenti secara tiba-tiba sebelum trimester pertama berakhir jika hal ini terjadi jangan panik terlebih dahulu sebaiknya periksakan ke dokter kandungan untuk memastikan hal tersebut 3. payudara tidak sensitif saat hamil biasanya ibu hamil juga akan mengalami perubahan di daerah payudara namun pada kondisi dimana janin tidak berkembang biasanya payudara malah menjadi kurang sensitif dan ukurannya yang mengecil hal ini dapat mengindikasikan hormon yang menunjang pertumbuhan janin menurun atau bahkan berhenti untuk memastikannya periksakan ke dokter kandungan ya bun 4. ketuban pecah sebelum waktunya ketuban pecah sebelum waktunya merupakan salah satu ciri-ciri hamil yang bisa menjadi tanda kondisi janin tidak berkembang sebab air ketuban sangat penting dalam mendukung pertumbuhan si kecil jika hal ini terjadi segera pergi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang terbaik ya bun 5. kram yang parah kram sebenarnya merupakan hal yang normal dan dapat terjadi pada ibu hamil namun bunda wajib memuas padai kram yang terjadi cukup parah dan panjang serta diiringi oleh perdarahan jika bunda mengalami kondisi tersebut segera periksakan ke dokter kandungan untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat ya nah itu dia bun beberapa tanda janin tidak berkembang yang dapat dirasakan oleh ibu hamil mudah-mudahan hal semacam ini dihindarkan dari bunda semua ya semoga informasi ini bermanfaat sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati